Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah pada hari ini kita akan membahas tentang asal usul atau sejarah dari Nemo ikan cupang tipe Nemo Nemo klasik atau dan juga Nemo Galaxy karena kebetulan di tempat saya untuk Nemo klasik udah enggak ada contohnya jadi ini kita ada contohnya Nemo Galaxy ya teman-teman ya Nah ini jadi sekalian aja kita buat sejarah dari Nemo klasik dan juga Nemo Galaxy dan sebelumnya mohon maaf jika gambar atau videonya agak burem karena posisi si ikannya ada di toples teman-teman nah langsung aja jika teman-teman ingin membuat atau ingin memiliki Nemo tipe-tipe Nemo itu nah teman-teman bisa mengkawin silangkan atau sejarahnya ya sejarah sinemonya ini itu ada di Yellow Koi dengan Red Koi entah sih kalau teman-teman mau kuatin di bentuk warnanya nah itu laki-lakinya itu kalau bisa Yellow teman-teman Yellow Koi jadi nanti kayak apa sih mayoritas teman-teman bisa menemukan yang namanya Nemo Yellow Base nah Nemo Yellow Base ini lumayan teman-teman harganya itu nah Nemo jadi si Yellow Koi Yellow Koi-nya itu kalau mau dapetin Nemo klasik teman-teman ya Yellow Koi-nya itu tanpa Galaxy teman-teman atau bisa dibilang Yellow Koi-nya Yellow Marsupilami teman-teman nah Red Koi-nya juga tanpa Galaxy Red Koi yang biasa Red Koi klasik teman-teman nah itu akan mendapatkan Nemo klasik atau biasa dibilang dengan Leopard nah jika teman-teman juga ingin memiliki Nemo Galaxy nah teman-teman tinggal cari aja Yellow Koi Galaxy dengan Red Koi Galaxy atau salah satunya teman-teman enak-teman enak sih salah satunya jadi salah satunya Yellow Koi Galaxy dengan Red Koi klasik itu nanti akan anakannya beberapa yang menjadi Nemo klasik atau Leopard atau salah satunya juga bisa mendapatkan Nemo Galaxy teman-teman nah jika ingin memperkuat genetiknya teman-teman bisa melakukan inbreed nah cara terbaik dari inbreed ini teman-teman ketika F1 nya si Yellow Koi Yellow Koi dengan Red Koi F2 nya akan mendapatkan Nemo nah si Nemo nya ini dikawinkan sedara teman-teman dikawinkan sedara jika ingin memperkuat genetik Nemo nya teman-teman itu si Nemo nya dikawinkan sedara cari varian terbaik dari si Nemo ini lalu ketemu F3 nah nanti F3 nya ketika sudah besar F3 nya dikawinkan dengan F2 jadi entah bapak ketemu anak entah ibu ketemu anak nah nanti di genetik yang F4 nya itu sudah kuat teman-teman gitu jadi nggak ada yang namanya mungkin ada salah 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 satunya ada yang Koi lagi karena mengikuti tekstur apa struktur genetik kakeknya atau neneknya tapi mayoritas akan menjadi gen yang sudah duduk atau gen Nemo teman-teman gitu nah misalkan kalau teman-teman ingin melakukan crossbreed nah crossbreed nya ini ya misalkan ke pedagang yang satunya lagi teman-teman misalkan beli dari pedagang A lalu hasil dari pedagang A ini teman-teman teman-teman udah mendapatkan F4 nya gitu nah teman-teman mau menguatkan misalkan bodinya untuk misalkan untuk standar kontes gitu teman-teman ingin menguatkan dari bodi dari warnanya bisa lebih strong lagi nah teman-teman mencari alternatif dari petani lain yang bisa kita sebut F apa petani B gitu teman-teman pertama-teman tanyakan dulu bang ini genetiknya sudah genetik duduk dari Nemo belum bang atau ini dari hasil persilangan antara yellow koi dengan red koi bang gitu kalau si abangnya bilang ya ini hindukan dari Nemo ketemu Nemo gitu Nemo nya ini 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 gitu nah teman-teman bisa ambil agar bisa mendapatkan gen duduk Nemo juga karena jika teman-teman tidak menanyakan hal tersebut nanti dikhawatirkan anakan dari hasil persilangan atau crossbreed dari petani A ke petani B nanti teman-teman akan menemukan yang namanya jenis koi lagi gitu teman-teman karena kalau teman-teman ingin mematenkan atau mendapatkan genetik duduk ya Nemo harus ketemu dengan Nemo teman-teman semoga teman-teman bisa paham karena yang pastinya kalau teman-teman ingin mendapatkan Nemo yellow base karena Nemo yellow base ini bisa dibilang harganya stabil teman-teman enggak men ibaratnya yang lain agak sedikit anjlok nah kalau Nemo yellow base ini enggak bisa di apa namanya sih ya anjloknya enggak begitu parah memang kita misalkan kalau Nemo Galaxy itu di harganya yang ini bukan standar kontes teman-teman jadi standar biasa misalkan harganya 15-20 ribu nah Nemo yellow base ini bisa di harga 50-75 ribu teman-teman karena yang namanya daging kuning itu masih menjadi primadona di kalangan dunia percupangan itu teman-teman oke kalau gitu ini saja video dari saya semoga menambah wawasan teman-teman dan teman-teman juga bisa semangat untuk mengebrid ikan cupang dan jangan lupa jika teman-teman bingung pangsa pasar lokal carilah pangsa pasar ekspor karena pangsa pasar ekspor sangat luas teman-teman kalau gitu ini saja video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe serta di share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang salam skaper indonesia salam cupang indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orie kapal Block E Wabarakatuh Hai Wabarakatuh Baik Hai 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 Terima kasih telah menonton!